Kalau kalian punya budget, gak nyampe 300 jutaan karena varian Veloc di bawah tipe Q juga gak nyampe 300 jutaan, teman-teman. Ada gak di kelasnya yang punya wireless charger? BP-nya bisa belasan juta aja, om. Untuk Avanza, lama. Free service 4 tahun, om. Atau 50 ribu kilometer. Selengkapnya di Bebe Auto Channel. Don't forget to subscribe. Kembali lagi di Bebe Auto Channel bersama saya Bung Bas. Teman-teman, sekarang kita akan bahas mobil Toyota. Di samping saya ini adalah Toyota Veloz, salah satu mobil yang gak nyampe 300 jutaan juga bisa kebeli loh, teman-teman. Walaupun memang dia ada beberapa varian, tapi kita akan bahas semua tipe dari Veloz yang pastinya bisa terjangkau dengan DP ringan, bunga 0%. Nanti kita akan bahas lebih dalam bersama sales dari Tunas, Toyota Cipondo. Tidak hanya Veloz, kita akan bahas juga Avanza, dan ada race, serta race. Jadi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan jangan lupa follow akun Instagram, at Bebe Auto Channel. Langsung saja kita bahas semua unit Toyota di Tunas, Toyota Cipondo. Oke teman-teman, sudah bersama dengan kita sales dari Tunas, Toyota Cipondo. Halo, dengan mas siapa nih? Dengan Rifki, om pasti. Oke, jadi teman-teman, kalau mau pembelian area mana aja nih? Untuk cover Jabodetabek. Jabodetabek. Luar daerah bisa. Bisa semua ya? Bisa, iya. Jadi bisa pembelian Toyota lewat mas Rifki. Bisa dihubungin di nomor berapa mas Rifki? 0813-1574-3061. Oke, kalian bisa nombongin mas Rifki, nomor ada di layar dan di deskripsi. Bagi teman-teman yang pengen datang ke sini, alamatnya di mana mas Rifki? Di jalan kayak Yajah Sarim, ngerok tok, patokannya dekat kampung kecil, om pasti. Oke. Ini yang dari rumahnya daerah Green Lake, Giraharaya, Tangerang, dekat banget ya? Deket banget sambil makan, sambil liat-liat showroom. Liat showroom. Atau kalau yang nggak bisa mampir ke sini, pasti bisa dikunjungi mas Rifki ya? Bisa. Kalau yang mau test drive juga bisa, kita langsung datangin test drive-nya ke rumah customer. Oke, jadi bener-bener pelayanan zaman sekarang, nggak perlu ke showroom. Yang penting kalian SPK online, dan pastinya aman karena transfer semuanya langsung ke? Rekening Tunas. Tunas, aman. Oke, mas Rifki, sekarang di bulan ini ada promo apa aja nih mas Rifki buat teman-teman? Kebetulan banget nih om pasti di promo Juni ini lagi ada grand prize beli mobil, dapet mobil om pasti. Beli mobil dapet mobil, bener? Iya, bener. Cakep ya, di mobil dapet mobil. Terus apa lagi nih mas Rifki? Terus untuk yang mau test drive, bisa berkesempatan mendapatkan iPhone SE. Test drive aja? Test drive aja. Ntar kita daftarin, bisa berkesempatan dapat iPhone SE. Oke, cuma test drive aja teman-teman bisa dapet iPhone lho, kapan lagi? Nanti pastinya kalau udah test drive, langsung jatuh cinta pastinya ya mas Rifki ya? Iya dong. Nah, mas Rifki, tadi kita ngomong di awal mengenai Veloz. Sekarang Veloz di bawah 300 juta ada kan mas Rifki? Ada, Veloz. Untuk Veloz di angka 287. 287 ya? Pasti iya. Oke. Kebeli, bener kan tadi saya bilang di bawah 300 juta, ternyata ada. Sudah dapet Veloz. Dan itu kalau DP itu berapaan tuh mas? Kalau DP mulai dari 30-an om pasti udah bisa dapetin Veloz ini. Di bawah 30 jutaan aja udah bisa dapet Veloz ya? Iya, betul. Oke, keren banget. Dan kalau angsuran langsung hubungin mas Rifki ya? Iya, pasti dikasih harga terbaik. Harga terbaik. Kalau ada nego-nego harga juga masih bisa dong mas Rifki? Bisa dong, masih bisa goyang. Masih bisa goyang. Nah mas Rifki, kalau untuk Veloz selain DP ringan ada apa lagi nih mas Rifki? Ada promo cicilan bunga 0% om pasti. Bunga 0% ya? Dan untuk 2 tahun free administrasi dan juga asuransi. Oke, jadi aman banget kalian beli bunga 0% selama 2 tahun ya om? Selama 2 tahun om. Free asuransi administrasi? Iya, betul. Oke, kalau asuransi mungkin yang tahun pertama aja ya om? Tahun pertama aja ya. Oke. Ya kalian yang mau beli daripada cash, mending ya bunga 0% aja om? Iya, bisa dibutar lagi buat modal mungkin. Puter lagi buat modal. Iya. Nah, om Rifki, kalau untuk Veloz ini juga varian warna segala macam tipe ready gak om? Semuanya ready om. Ready ya? Ready ya, mau warna hitam, putih, silver, ataupun yang premium colornya kita ready. Ready. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Kalau brand-brand lain inden ya? Iya. Ready ya mas? Kalau disini ready om. Ready. Langsung hubungin mas Rifki untuk pembelian Veloz. Nah, tadi kita udah bahas simulasi paket kredit. Nah, kita review langsung aja ya mas Rifki ya? Boleh om. Tapi sebelum itu nanti kita juga akan bahas apa nih om? Bahas... Avanza ya? Avanza ya. Ada Avanza dan juga ada Race. Race. Oke, langsung kita simak yang penasaran apa sih keunggulan Veloz dan kenapa kalian harus beli Veloz. Kita review si Veloz ini. Oke, teman-teman sekarang kita mulai dulu dari bagian eksterior. Warna mobil Veloz yang disini menurut saya merupakan salah satu varian yang sangat keren ya. Karena ini merupakan silver dan ini nice banget menyatu dengan warna krom-krom yang ada di sisi fascia depan. Dan juga untuk velg two tone dengan krom dan black garnish merupakan varian yang menyatu dan sangat keren ya teman-teman. Kalian bisa mendapatkan ini dengan juga grill depan yang menurut saya sangat mewah dengan black piano, gloss, serta fascia depan ini. Dilengkapi juga dengan lampu DRL with sequential turn lamp. Jadi bener-bener seperti mobil-mobil Lexus dan mobil-mobil mewah pada umumnya ya teman-teman. Nah, untuk velg dia juga sudah ring 17 jadi sangat cocok banget. Kalian nggak perlu lagi modif-modif, sudah cukup nyaman menurut saya digunakan dan untuk estetikanya juga aman. Dan kalian bisa lihat disini ada list kroma manjang dari depan sampai ke belakang. Dan disini ada perbedaan dari Avanza ya. Seperti ada over fender yang sewarna bodi. Jadi membuat mobil ini terkesan mewah dan elegan ya teman-teman. Nah, untuk bagian belakang bisa dilihat perbedaannya dengan Avanza adalah Satu, dia ada logo ini Veloz yang pastinya ya. Dan dia kombinasi-nya full backdoor LED. Jadi nyatu. Kalau misalnya Avanza itu terpotong. Kalau untuk si Veloz ini dia menyatu sepanjang itu. Dan kalau bisa dilihat lagi teman-teman, disini ada kesan sporty elegan karena dia sudah ada pelindung fender belakang. Dan kamera 360 sudah pastinya disematkan di bagian belakang, di penumpang kaca spion dan bagian depan. Oke, dan tidak lupa juga teman-teman disini ada aksesoris roof rail yang bisa kalian tambahkan untuk membawa barang-barang lebih banyak. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian interior. Oke, masuk ke bagian posisi mengemudi ya teman-teman. Tinggi saya 175 cm. Headroom-nya aman sekali dan disini juga bisa kalian adjust untuk ketinggian dari driver maju-mundur. Dan yang pastinya pengaturan setir dia sudah sangat fleksibel, ada tilt dan teleskopik. Nah, teman-teman untuk mobil ini kenapa saya bilang merupakan salah satu alternatif utama kalau kalian punya budget. Tidak sampai 300 jutaan karena varian Veloz yang di bawah tipe Q juga tidak sampai 300 jutaan, teman-teman. Karena salah satunya adalah mobil ini memiliki khas Toyota. Khas Toyota itu apa? Resale value tinggi, servis gampang, semua jaringan bengkel di mana-mana, spare part aman. Dan yang pasti, ya tadi yang pertama poin satu balik lagi, kalau kalian mau pakai mobil ini 10 tahun lagi aja deh. Pastinya kalian jual untuk kebutuhan atau mau upgrade mobil lain memiliki nilai jual yang sangat baik. Nah, kita masuk ke bagian tengah mobil ini. Bagian tengah mobil ini sudah dilengkapi Ambience Light yang sangat eksklusif sekali. Dan mana ada sih yang punya wireless charger di kelasnya. Dan ini juga sudah dilengkapi soket untuk elektronik lainnya yang pastinya memiliki multifungsi ya, kalau kalian memiliki mobil Veloz ini. Dan di sini bahannya sudah material soft touch dan ada logo Veloz yang nice juga ya menurut saya. Dan keuntungan yang pertama adalah AC-nya putar-putar, jadi tidak capek-capek untuk ngetel. Dan dia pastinya sudah memiliki varian Toyota Safety Sense yang memiliki fitur safety yang sangat baik. Oke teman-teman, sekarang kita pindah ke bagian baris. Masuk ke bagian baris kedua teman-teman. Nah, inilah salah satu kelebihan dari Toyota Veloz. Dia memiliki armrest yang begitu lega ya teman-teman. Dan menurut saya, di kelasnya yang memiliki entertainment system di bagian baris kedua cuma si Veloz ini. Dan yang pasti untuk segi kenyamanan, kalian sudah dimanjakan dengan beberapa storage kompartemen di jog bagian penumpang dan bagian driver serta ada cup holder. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan USB charger. Dan apabila kalian duduk di baris kedua ini, kesan elegan, begitu nyaman sekali karena mobil ini jognya sudah dilapisin kombinasi fabric dan juga kulit sehingga membuat perjalanan pastinya sangat nyaman. Dan kalau misalnya ngomongin, mobil ini memiliki konfigurasi yang sangat banyak untuk jog baris kedua sampai baris ketiga. Karena dia masih bisa dimaju-mundurin. Nah, jadi bisa memberikan pilihan untuk Anda keluarga mau se-fleksibel apa dan sebanyak apa, barang bawaan masih bisa cukup diakomodir. Terlebih, di sini sudah ada cup holder yang banyak dan bahan material soft touch ini menyatu sehingga memberikan kesan Veloz ini merupakan salah satu mobil premium yang bisa menjadi pilihan Anda. Karena ini Toyota dan Anda tahu sendiri di Toyota, mau 10 tahun lagi dipakai masih memiliki resale value yang tinggi. Oke, Mas Vivky, kita tadi sudah bahas Veloz. Sekarang kita bahas mobil yang paling banyak diincar dan menurut saya sih ganteng ya. Muka, model. Modelnya bagus banget ya, Om ya? Bagus banget. Apalagi kalau lihat di jalan warna silver, putih, wah cakep. Buat yang mau tahu penasaran harganya dan simulasinya, mulai dari berapa sih Mas Avanza ini harganya? Avanza bisa mulai dari 233 aja, Om. 233 juta atau bisa ya? Iya, sudah bisa dapat Avanza. Oke, 233 juta itu kalau diambil kredit itu berapaan tuh, Om, DP-nya? DP-nya bisa belasan juta aja, Om, untuk Avanza. Oh, belasan juta doang ya? Bisa, belasan juta aja udah dapet Avanza. Oke, jadi belasan juta itu kebeli Avanza itu udah TDP tuh, Om? Udah, TDP-nya. Oke, jadi kalau kalian mau beli Avanza terbaru itu cuma 233-an, DP belasan juta. DP belasan juta aja, Om, udah bisa dapet Avanza yang keren ini. Oke. Nah, kalau untuk Avanza, Mas Rizky juga ready stock semua? Ready stock. Untuk? Dari tipe terendah sampai tipe tertingginya. Oke, E, G, sampai GTSS-nya? TSS-nya ada. Oke. Nah, untuk E itu bisa dipesan untuk umum? Bisa. Mumpung masih ada unitnya, masih ada ready, bisa langsung dapet unitnya. Oke. Itu manual pun ada ya? Manual ada. Manual Matic Avanza E, kita ready. Oke. Buat teman-teman nih yang pengen upgrade dari Avanza lama ke Avanza baru, budgetnya masih terbatas, bisa Avanza E pilihan ya? Iya, tentunya. Avanza E dengan budget belasan juta aja, kita udah bisa pake mobil sekeren ini. Oke. Dan kalau mau tukar tambah juga siap ya, Mas? Siap, bisa melayani tukar tambah. Nanti tinggal dikirimin aja fotonya, kita kasih harganya, bisa ditukar dengan Avanza baru ini. Oke, keren. Dan untuk pembinaan Avanza pastinya juga masa garansinya panjang ya, Mas Rizky ya? Iya, Mas Rizky. Dan free service-nya berapa lama? Free service 4 tahun, Om. Atau 50 ribu kilometer. Oke, itu dan... Dapat jasa service dan spare part. Jadi bener-bener ke bengkel tuh nggak bayar apa-apa ya? Nggak apa, nggak bayar apa-apa, Om. Tinggal isi bensin aja. Isi bensin, mau bayar pajak tiap tahun ya? Iya. Nggak bayar angsunan kalau ada angsunan. Jadi, keren banget kalau mobil Avanza dengan model baru, eksterior interior yang menurut saya sangat baik. Dan banyak fitur-fitur yang menurut saya sekelasnya tidak dimiliki. Jadi langsung kalau mau pembinaan Avanza bisa hubungin Mas Rizky. Untuk berikutnya, kita pindah ke race ya? Boleh, Mas. Untuk lihat berapa harga dan simulasi kredit. Oke, Mas Rizky. Sekarang kita di mobil race ya? Iya, betul. Race tipe GR Sport. GR Sport? Two-tone ya? Two-tone. Ini merah keren banget nih. Karena dengan varian warna hitam, kaca sekolah hitam tuh kayak mobil-mobil mewah Eropa ya? Iya, kayak mini-mini. Mini gitu ya. Dan ini memang cocok banget untuk anak muda, jiwa muda. Karena dia memiliki mesin 1000 cc turbo, pastinya torsinya keren banget ya? Keren banget. Tarikannya tuh mantep banget bisa dipencet turbonya. Jadi bisa ada energi spontan lagi ya? Iya, tambahan untuk turbonya. Oke. Dan ini yang buarnya non-TSS ya? Yang non-TSS ada, yang TSS juga ada. Oke. Jadi kalau GR Sport mulai dari berapa harganya, Mas Rizky? GR Sport mulai dari di bawah 300-an, 277 aja. Oh, 277 di bawah 300 juta ya? Iya, betul. Di bawah 300 jutaan. Ini kalau ngiat berjalan sih kayaknya, uh, mobil 300 jutaan. Enggak ya ternyata ya, di bawah 300 juta ya? Dan untuk GR Sport ini ready stock juga? Ready stock, GR stock, mau yang warna biru, kuning, merah, kita ada. Oke. Itu ada penambahan harga atau enggak? Kalau untuk race, enggak ada. Sama semua harganya. Putih juga sama ya? Sama. Kalau yang two-tone dia, harganya agak lebih beda. Beda ya? Iya. Oke. Jadi kalian, kalau hero color-nya kan warna biru ya? Iya. Biru. Biru langit. Apa namanya? Biru turquoise. Oh, turquoise. Jadi, kalian kalau yang mau biru juga ready, ditambahin two-tone ini juga keren. Mas Rizky, kalau untuk model ini, simulasi kreditnya berapa tuh, Mas Rizky? DP-nya mulai dari 30-an aja, Om. Udah bisa dapet race. 30 jutaan aja juga ya? 30 jutaan aja. Dan untuk bunga 0% juga masih berlaku ya, Mas Rizky? Masih berlaku dan bisa tenor sampai 6 tahun. Bisa tenor 6 tahun ya? Bisa. Oke, keren-keren. Nah, ini adalah varian race SUV yang 5-seater. Kalau yang 7-seaternya, Rush ya? 7-seater, iya, ada Rush. Nah, kalau Rush itu berapa sekarang, Mas Rizky? Kalau Rush itu mulai dari 277 juga, Om. 277 juga? Iya. Jadi kalau kalian yang mau beli mobil SUV, penggerang roda belakang ya? Penggerang roda belakang masih ada Rush. Tapi Rush itu bedanya, lebih efisien sebenarnya penggerang roda depannya. Iya. Tapi beda orang, kalau dia suka selera, masih ada Rush pilihannya. Betul, Om. DP-nya kurang lebih sama dong, Mas? DP-nya kurang lebih sama di 30-an aja, Om. 30-an aja? Terserah. Kalian mau milih Rush atau Race? Tadi kita juga udah bahas Veloz sama Avanza, ya? Iya, betul. Pokoknya itu semua ready stock. Ready stock. Nggak ada inden-inden, Om. Nggak ada inden-inden? Iya. Delivery, kalau kita syuting di awal Juni, pasti bisa di Juni ini juga dapat deh mobilnya. Betul. Khusus juga nih, Om. Ada promo lagi untuk bulan Juni nih. Hah? Untuk pembelian Veloz dan Rush, kita kasih free e-money 3 juta rupiah. Free e-money 3 juta? Di luar cashback. Di luar cashback? Iya. Keren banget. Langsung aja deh, SPK. Nggak usah muter-muter ya? Betul, Om. Jadi SPK, tinggal isi bensin, tol udah jalan aman. Betul. Kalaupun emang nggak ada uang buat isi bensin, pake e-tol juga bisa kali ya? Bisa. Terima kasih banyak infonya nih, Mas Rikvi. Sama-sama, Om Pasti. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Bung Bas. Saan. Demikian video kali ini. Teman-teman boleh klik like apabila suka dan share konten-konten yang lain dan juga komen mau di-repress mobil apa atau ada masukan apa, silahkan tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa juga nonton video-video sebelumnya yang mungkin kalian cari mobilnya ada di situ. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan Facebook dan juga Twitter BBOTO. Bung Bas sign out. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.